La 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 Hey! Intro Hai Sobat Luka Jadi hari ini aku dan Zulfa mau ngajak kalian kulineran khas Makassar di Sob Saudara Taasaunan Yuk langsung ikut ke dalam Oh iya, aku jelasin dulu ya, apa sih Sob Saudara itu? Nama Sob Saudara yang unik ini dipilih karena terinspirasi dari nama Coto Paraikate Atau biasa dijadikan nama warung yang menjual Coto Makassar Dalam bahasa Makassar, Paraikate berarti saudara atau sesama Sob Saudara sendiri terbuat dari daging sapi dipadukan dengan kuah yang memiliki aroma dan rasa khas dari rempah-rempah Selain daging, Sob Saudara juga berisi usus, paru, dan jeroan lainnya dalam sajian Sob Jadi enak banget nih disantep pas lagi pengen-pengennya makan yang berkuah asin gurih gitu Apalagi pas hujan, beh kenikmatan duniawi Nah ini dia, Sob Saudaranya udah dateng Jadi disini aku pesannya daging paru, kalau kasih tau pesen apa? Aku pesen campur Oh, udah gak sabar banget gak sih buat nyobainnya? Jadi disini kita mau cobain dulu tanpa pakai apa-apa ya Biar tau rasa originalnya Sepadu usia pulang tak lagi menjadi mimpi Rampahnya berasa banget ya Asin gurihnya berasa banget Iya berasa banget, enak Ini gak campur ropa-ropanya udah enak Gimana kalau kita coba campur? Aku sih sukanya pakai jeruk ya Kalau kak soba? Ya aku juga suka becet Aku mau kaya sambal dulu Enak banget Penyang juga Aku satu piring doang Ini udah kenyang banget, kak soba kenyang gak? Iya kenyang, karena porsinya ini pas banget untuk satu orang Bener banget Nah buat kalian yang juga penasaran pengen cobain, gimana caranya? Tinggal datang aja ke Sob Saudara Ta'a Sauna terdekat di Kata Makassar Yuk langsung cobain Yuk 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 Apa saja sih kualitas ini yang membedakan antara Sob Saudara ini sama Sob Saudara yang lain atau Sob-Sob yang lain? Dia yang bikin tertarik dengan harganya, kualitasnya, dan cara melayaninya Terus bagaimana sih proses pembuatan Sob Saudara ini? Prosesnya dia cepat buka Dia cepat buka, tutup juga lama Harus tutupnya Terus apa yang membuat Sob Saudara Asauna bisa menjadi ikon kuliner khas Kata Makassar? Ikan kulinernya itu Juga Favorit sekali Favorit sekali Orang makan disini, mengunjung disini Sob Saudara Ta'a Sauna ini sudah menjadi ikon kuliner dari Kata Makassar Karena menyajikan Sob dengan rasa yang otentik Selain itu, Sob Saudara Ta'a Sauna juga menggunakan daging sapi lokal sebagai bahan baku utamanya Sehingga dagingnya lebih berkualitas Sob Saudara ini juga bermanfaat loh bagi kesehatan Seperti mengatasi anemia, baik bagi ibu hamil, dan meningkatkan sistem kegebalan tubuh Oke, jadi disini saya ada beberapa pertanyaan tentang Sob Saudara ini Pertama-tama kakak-kakak ini sudah sering makan disini atau baru pertama kali? Sudah sering makan Sudah sering makan disini Terus menurut kakak ini, gimana rasa dari Sob Saudara ini? Apakah tekstur dagingnya lembut atau gimana? Menurut saya dagingnya itu bagus sih Kak, tidak alat sekali sih Tapi tergantung dari cabang-cabang Asauna, semua itu kayak beda-beda Oh, berarti tergantung cabang-cabangnya ya? Jadi kayak tidak semua tempat itu rasanya sama Terus, kalau kakak sendiri lebih suka makan ini, itu dicampur dengan bumbu-bumbu tambahan Kayak jeruk, sambal, atau originalnya? Saya lebih suka dicampur dengan tambahan sambal, terus bisa juga minta tambahan bawang-bawang Jadi lebih suka dicampur biar lebih ada rasa-rasanya lagi ya Terus, kalau menurut kakak-kakak ini, untuk harga dan rasanya itu worth it enggak? Menurut saya worth it untuk mahasiswa, apalagi kayak lapar sekali, males memasak di jalan utamanya Itu kesini saja, makan dengan harga yang Rp. 6.000 sesuai sama kantong Kayak udah enak, murah gitu ya kak, ya makasih kak Nah, selesai sudah kunjungan kita ke Sob Saudara Asauna Buat kalian yang mau coba main, yuk langsung aja kesini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa